Selamat menikmati Selamat menikmati Yesus segera berkata kepada mereka Tenanglah, ini aku, jangan takut Petrus berkata kepadanya Tuhan, apabila itu engkau Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air Kata Yesus, datanglah Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air Dan mendatangi Yesus Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia Dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan, tolonglah aku Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang? Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia Katanya Sesungguhnya engkau anak Allah Demikianlah Injil Yesus Kristus Yang berbahagia Ialah kita yang mendengarkan firman Allah Dan memeliharanya Haleluya 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 Kucing aku aku sama ya Haleluya Nereka selamlah Kucing aku aku sama ya Kucing aku aku sama ya Haleluya Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Shalom Pada tahun 2019 Ada dua jenis hewan yang menjadi viral Di media-media sosial Dan bahkan di obrolan Obrolan di kafe-kafe atau warung-warung kopi Dua hewan yang menjadi viral tahun 2019 Ada yang ingat Hewannya apa Yang satunya anak kodok Yang satunya anak kalong Atau kelelawar Bukan anak kolong ya Anak kalong Cebong dan Kampret Ingat ya Kenapa kok Kenapa kok Cebong dan Kampret Menjadi dua hewan yang sangat viral Di media sosial saat itu Itu berkaitan dengan Pemilu 2019 Jadi pada masa itu Kalau kita ingat Ada dua pasangan calon Yang pendukungnya itu Sangat fanatik Mendukung kedua belah pihak Sampai pada akhirnya Membentuk segregasi Jadi masyarakat Indonesia itu Jadi Jadi antara dua itu Kalau gak jadi cebong Jadi Kampret Setelah pemilu Baru berubah jadi manusia lagi Gitu ya Kenapa bisa demikian Karena Orang-orang mulai Menjadi Tidak kritis Terhadap Kedua pasangan calon Dan meskipun Kedua pasangan calon Di belakang layar Mungkin Masih ngobrol Minum kopi bareng Diskusi politik Dan lain sebagainya Tapi para pendukungnya Saling unfollow Bener gak Para pendukungnya Diem-dieman Para pendukungnya Saling gak ngomongan Bahkan Mungkin Ini kalau di Bandar Lampung Kayaknya Gak terlalu Gak terlalu Terasa gitu ya Puji Tuhan Tapi kalau di Jakarta tuh Kadang-kadang Ada Ada masa Maksudnya ada situasi Dimana Pendukungnya Yang cebong Misalnya duduknya Di sebelah mana Yang Kampret Di sebelah lain gitu Jadi saling gak mau Duduk sebelahan Itu semua terjadi Karena Manusia Mulai Memberhalakan Manusia lainnya Dan hari ini Tepat hampir 6 bulan ya Menjelang Pemilu Tahun 2024 Yang nantinya Akan dilaksanakan Pada tanggal 14 Februari Hari ini kan 13 Agustus ya Dekat sekali Udah 6 bulan lagi Kita Akan sama-sama Belajar Tentang Bagaimana Sikap yang tepat Supaya kita Tidak mengulangi Kesalahan pada tahun 2019 Dan Teks-teks kitab suci Yang hari ini Disiapkan untuk kita Di dalam leksionari Mengajarkan kita Untuk bersikap Lebih bijak Karena Hari ini Kita bertemu Dengan kisah Dua orang Sosok Yang cukup Dihargai Di dalam tradisi Kitab suci Maupun di dalam Tradisi beragama Kristen dan Yahudi Hari ini Kita ketemu Dengan sosok Elia Di perjanjian lama Yang Kalau kita Pernah dengar Elia ini Nabi yang sangat Dihargai Karena Ia dinilai Sebagai Nabi yang membawa Perubahan besar Di Israel Dan bahkan Menurut tradisi Dia meninggalnya Tidak ada kuburannya Bapak Ibu Karena Ketika dia meninggal Dia bukan mati Tapi dia diangkat Ke surga Dan ketika Yesus Mengalami Transfigurasi Berubah bentuk Di atas Bukit Yang Ia jumpai adalah Musa dan Elia Artinya Elia ini Figur yang Sangat-sangat Dikagumi Tapi Hari ini Kita melihat Elia Sebagai sosok Manusia Karena Ternyata Elia yang Dikagumi ini Pada akhir Karyanya Mengalami Kelelahan Kelelahan Pemerintahannya Isabel Dia nantang Dia nantang nih Elia Di gunung Karmel Mereka Menyembelih korban Tapi tidak Memberikan api Pada korban itu Dengan harapan Nanti korban yang Dibakar Itulah Yang Allahnya Benar-benar hidup Dan itu Ditunjukkan disitu Dan memang Sesuai dengan Apa yang kita Percaya Nabi-Nabi Baal sampai Menyiksa diri Dan ternyata Tidak Dibakar Korbannya Tapi begitu Elia berdoa Korban Bakaran itu Langsung Dibakar Habis Dan itu Menunjukkan Bahwa Allah Israel Lebih berkuasa Daripada Baal Namun Kisah itu Dilanjutkan Dengan sebuah Pembantaian Yang tragis Karena Elia Membunuh Nabi-Nabi Baal Dan itu Menyebabkan Dia dikejar-kejar Oleh Ratu Isabel Penyembah Baal Isabel itu Istrinya Raja Ahab Ada yang Ingat Jadi Waktu itu Elia Ada dalam Pelarian Karena Situasi Politik Dan Keagamaan Di Israel Sedang Tidak Baik Namun Kemudian Kita melihat Bagaimana Allah Mengajak Elia Untuk Menyikapi Situasi Itu Ketika Elia Lari Ke Gua Allah Menenangkan Elia Memberi Dia Waktu Istirahat Lewat Utusan Utusannya Memberi Makanan Tapi Kemudian Allah Tidak Menyuruh Elia Berhenti Begitu Saja Allah Tidak Bilang Yaudah Kamu Capek Udah Cukup Stop Istirahat Karena Allah Masih Punya Agenda Allah Menyuruh Elia Untuk Mengerjakan Tugas Yang Lain Yaitu Mengurapi Hazael Sebagai Raja Aram Mengurapi Yehu Cucu Nimsi Sebagai Raja Israel Dan Mengurapi Siapa sih Ketiga Sosok Ini Hazael Raja Aram Adalah Orang-orang Yang Melanjutkan Karya Penyelamatan Pada saat Itu Dia menjadi Raja Yang Menumpas Dinasti Ahab Bersama-sama Dengan Yehu Jadi Setelah Elia Diangkat Ke Surga Karya Itu Masih Lanjut Artinya Apa Elia Yang Pada Saat Itu Di Dalam Kelelahannya Merasa Bahwa Dia Sudah Bekerja Keras Dan Sendirian Dia Kan Bilang Cuman Saya Satu-satunya Yang Masih Selamat Dan Pada Saat Itu Dia Mengeluhnya Udah Luar Biasa Dia Bilang Bahwa Saya Udah Bekerja Keras Tapi Sekarang Saya Dikejar Kejar Karena Dia Udah Merasa Kerjaan Saya Ini Penting Banget Gitu Ya Jadi Dia Saking Lamanya Bekerja Keras Dia Sampai Merasa Bahwa Kerjaan Allah Itu Kerjaan Saya Dan Allah Tidak Mungkin Mengutus Orang Lain Tapi Pada Saat Kelelahannya Justru Allah Mengingatkan Dia Bahwa Setelah Elia Pun Masih Ada Orang Orang Lain Yang Diutus Oleh Allah Sehingga Tidak Perlu Juga Elia Merasa Bahwa Semua Beban Itu Ada Padanya Dan Tidak Perlu Juga Elia Merasa Bahwa Kalau Tidak Ada Dia Semuanya Jadi Berantakan Dan Tidak Perlu Bangsa Israel Memberhalakan Elia Sebagai Sosok Yang Mungkin Punya Kuasa Yang Lebih Dari Allah Karena Waktu Itu Elia Melakukan Banyak Hal Di Lain Sisi Kita Bertemu Juga Dengan Petrus Di Injil Matius Petrus Ini Adalah Bapak Gereja Yang Sangat Berpengaruh Dia Dipercaya Meletakkan Dasar Imannya Gereja Kristen Sampai Hari Ini Tapi Kita Pun Bertemu Dengan Sisi Manusianya Petrus Yang Beda Saat Itu Dengan Kondisinya Elia Situasi Politik Di Saat Matius Ini Terutama Bagian Yang Kita Baca Ini Ditulis Situasi Yesus Dan Murid-muridnya Lebih Tidak Berdaya Lagi Kalau Elia Kan Kabur Karena Dia Habis Membantai Nabi Baal Yesus Pada Saat Itu Menyingkir Dan Berdoa Sebelum Dia Jalan Di Atas Air Itu Karena Dia Masih Berduka Akan Kematian Yohanes Pembaptis Dan Kisah Yesus Dari Kisah Ini Kita Melihat Bahwa Yesus Mengambil Jalan Yang Berbeda Dengan Elia Kalau Elia Waktu Itu Langsung Menumpas Habis Kalau Yesus Begitu Yohanes Pembaptis Dibunuh Dia Tidak Langsung Melakukan Sesuatu Dia Mundur Dia Memberi Makan 5.000 Orang Ini Bukan Tindakan Yang Aksi Yang Mengerikan Tentunya Ini Cuman Bagi-bagi Makanan Aja Begitu Lalu Dia Mundur Dan Berdoa Artinya Apa Yesus Memilih Untuk Diam Dulu Dalam Situasi Dimana Mereka Merasa Terpukul Akan Kematian Orang Yang Dikasihi Dan Ketika Yesus Berjalan Di Atas Air Kita Melihat Sosok Petrus Yang Berusaha Ikut Berjalan Tetapi Kemudian Karena Kebimbangannya Dia Tenggelam Ternyata Petrus Yang Sehebat Itu Juga Manusia Yang Kalau Tidak Ada Pertolongan Dari Yesus Dia Tidak Akan Jadi Apa- Apa Namun Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Di Dalam Kebimbangan Kalau Tadi Kan Ada Kalanya Kita Harusnya Diem Dulu Kalau Di Versinya Petrus Di Dalam Kebimbangan Ada Kalanya Kita Kudu Jalan Terus Karena Apa Karena Kalau Kita Diem Kita Tenggelam Kenapa Bisa Ada Dua Hal Yang Berbeda Karena Memang Cara Allah Bekerja Itu Bisa Dinyatakan Dengan Berbagai Cara Di Dalam Kitab Roma Kita Melihat Bagaimana Tadi Paulus Juga Meminta Jemaat Tidak Punya Cara Berpikir Yang Dualisme Gitu Ya Kalau Yang Satu Memberhalakan Taurat Karena Orang Yahudi Yang Satunya Menentang Orang-orang Yang Tidak Sesuai Taurat Paulus Mau Mengatakan Bahwa Yang Hidup Dalam Taurat Juga Akan Dimerdekakan Oleh Itu Tapi Yang Hidup Dalam Iman Juga Akan Dibenarkan Oleh Iman Dan Hari Ini Dari Itu Semua Kita Belajar Bahwa Tidak Selamanya Yang Satu Salah Yang Satu Benar Tetapi Karena Manusia Hidup Dalam Dunia Yang Terbatas Bahkan Untuk Sosok-sosok Yang Kita Anggap Paling Benar Sekalipun Atau Untuk Ide-ide Yang Menurut Kita Paling Ideal Sekalipun Itu Masih Harus Dikritisi Di lain Sisi Manusia-manusia Paling Salah Sekalipun Dan Ide-ide Ide-ide Yang Yang Menurut Kita Paling Ngawur Sekalipun Kita Perlu Cek Jangan-jangan Ada Kebenaran Di Sana Saya Mau Ngajakin Bapak Ibu Belajar Teologi Sedikit Gak Apa Ya Dikit Aja Kok Jadi Kalau Di Dalam Ilmu Teologi Ilmu Teologi Cabangnya Macem-macem Ada Yang Bicara Tentang Penafsiran Alkitab Disebut Biblika Ada Yang Bicara Tentang Sejarah Gereja Itu Disebut Historica Ada Yang Bicara Tentang Doktrin Itu Dogmatika Atau Sistematika Dan Ada Yang Bicara Soal Bagaimana Cara Orang Kristen Hidup Sebaiknya Itu Disebut Dengan Etika Dan Di Dalam Teologi Etika Yang Hari Ini Saya Mau Bagikan Itu Ada Dua Teolog Yang Adalah Kakak Beradik Kakak Adik Tapi Dari Pemikiran Mereka Memunculkan Dua Mashab Yang Berbeda Dalam Etika Yang Kakaknya Namanya Reinhold Nibur Yang Adiknya Namanya Richard Nibur Mungkin Ada Yang Pernah Dengar Juga Si Bapak Reinhold Nibur Ini Lahirnya Tahun 1892 Dan Awalnya Dia Adalah Seorang Yang Pasifis Menurut Dia Orang Kristen Kalaupun Hidup Beriman Nggak usah Ikut-ikutan Berpolitik Nggak usah Ikut-ikutan Masuk Dalam Dunia Yang Diluar Keimanannya Gitu Ya Udah Berdoa Aja Kalau Misalnya Ada Sesuatu Yang Salah Di Dunia Berdoa Aja Kalau Misalnya Ada Pemimpin Yang Ngawur Berdoa Aja Awalnya Dia Seperti Itu Kita Sebutnya Sebagai Pasifis Gitu Ya Dia Cinta Damai Tapi Kemudian Ketika Dia melihat Berbagai Situasi Yang Tidak Baik Terjadi Di Negaranya Di Amerika Serikat Dia Yang Tadinya Pasifis Itu Bergabung Menjadi Anggota Partai Sosialis Yang Ikut Membela Kepentingan Para Buruh Dan Pekerja Kelas Menengah Untuk Melawan Kapitalisme Yang Terjadi Di Sana Dan Dia Pandangannya Mulai Berubah Jadi Dia Melihat Bahwa Kalau Manusia Itu punya Iman Itu harus Ditunjukkan Lewat Aksi Nyata Itu Adalah Si Kakak Dan Salah Satu Bukunya Yang Cukup Terkenal Itu Adalah Moral Man And Immoral Society Jadi Dia Mengkritik Mana Nih Manusia Kok Nggak Ada Kerjanya Padahal Kita Menganggap Diri Beriman Di Lain Sisi Si Ade Namanya Richard Niebuhr Dia Melihat Bahwa Allah Itu Bekerja Di Tengah Lingkungan Sosial Kita Secara Aktif Dia Tadinya Bekerja Sebagai Reporter Jadi Dia Meliput Berita Melihat Banyak Situasi Sosial Baik Itu Yang Salah Yang Benar Yang Ngawur Yang Baik Yang Positif Yang Negatif Tapi Ketika Dia Belajar Teologi Dia Justru Jadi Orang Yang Pasifis Jadi Ini Kebalikan Kakaknya Dia Melihat Bahwa Manusia Mau Diam Mau Gerak Mau Bertindak Benar Mau Bertindak Salah Pada Akhirnya Allah Akan Merangkai Sejarah Sedemikian Rupa Bahkan Lewat Kesalahan Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Manusia Dan Dia Pada Akhirnya Melihat Bahwa Sikap Iman Seseorang Tidak Harus Ditunjukkan Lewat Aksi Tapi Lewat Iman Kepada Allah Lewat Cara Kita Sebagai Orang Beriman Memberi Value Atau Nilai Atau Memberi Respons Secara Reflektif Dari Apa Yang Terjadi Ini Jadi Ekstrim Kanan Dan Ekstrim Kiri Yang Satu Mengatakan Bahwa Iman Itu Harus Kelihatan Aksinya Yang Lain Bilang Kalau Tidak Ada Doa Aksi Tidak Ada Gunanya Dan Ini Mirip Dengan Elia Dan Petrus Kalau Kita Lihat Elia Ini Kerja Beraksi Terus Sampai Akhirnya Dia Merasa Bahwa Saya Kerja Sendirian Dan Karena Elia Pada Saat Itu Ada Dalam Posisi Yang Sangat Lelah Dia Jadinya Ekstrim Banget Dia Melihat Bahwa Kerjaan Dia Itu Yang Paling Penting Dan Itu Yang Membawa Dia Pada Kejatuhan Sebagai Manusia Meskipun Sebagai Nabi Allah Dia Dihargai Di Lain Sisi Petrus Yang Terlalu Galau Dan Memilih Untuk Di Tengah Jalan Menyerahkan Diri Pada Angin Dan Gelombang Yang Membuat Dia Takut Akhirnya Dia Justru Tenggelam Dan Tidak Melanjutkan Perjalanannya Di Atas Air Namun Ditolong Oleh Yesus Ternyata Kita Tidak Bisa Terlalu Berat Di Kanan Dan Di Kiri Kalau Dulu Waktu Kuliah Saya Ditanya Bersama Teman-teman Yang Lain Di Kelas Ini Siapa Yang Setuju Dengan Richard Nibur Di Kelas Ini Siapa Yang Setuju Dengan Reinhold Nibur Tapi Hari Ini Saya Mengajak Kita Untuk Merenungkan Bahwa Keduanya Pun Punya Poin Yang Benar Untuk Kita Pelajari Sama-sama Dan Oleh Karena Itu Kita Belajar Untuk Tidak Memilih Secara Dominan Satu Ekstrim Saja Tetapi Melihat Dengan Kritis Keduanya Sama Seperti Paulus Melihat Dengan Kritis Hukum Taurat Dan Juga Iman Kepada Kristus Yang Dua-duanya Sama-sama Menyelamatkan Di Dalam Kitab Roma Dan Dari Bacaan Hari Ini Apa Yang Kita Bisa Pelajari Untuk Menyiapkan Kita Selama Enam Bulan Kedepan Sebelum Kita Diberi Kesempatan Untuk Memilih Pemimpin Yang Berikutnya Yang Pertama Kita Sudah Belajar Bahwa Semua Manusia Itu Ada Celanya Oleh Karena Itu Kita Mau Itu Nanti Pemimpin Kita Calonnya Tiga Kah Dua Kah Atau Lebih Kah Kalau Kita Memilih Kan Kalau Yang Kemarin Di Nasihat Kita Memilih Dengan Hati Nurani Sekarang Ditambahin Memilih Dengan Hati Dan Logika Jadi Jangan Terlalu Fanatik Kita Lihat Juga Setiap Calon Ini Track Record Bagaimana Gitu Ya Dan Mungkin Kalau Kita Lihat Track Record Kita Menemukan Juga Ternyata Si Si Calon Tidak Terlalu Heroik Seperti Ekspektasi Kita Ya Udah Berarti Kita Jangan Terlalu Fanatik Mendukung Di Lain Sisi Kalau Si Calon Nanti Melakukan Kesalahan Kita Juga Jadi Tidak Terlalu Kecewa Bener Enggak Bapak Ibu Yang Ngata Ngata Ini Itu Kan Karena Sebelumnya Fanatik Banget Akhirnya Jadi Kecewa Berat Tapi Kalau Dari Awal Kita Biasa Aja Kita Menggunakan Logika Kita Juga Untuk Menilai Segala Sesuatunya Ya Harusnya Kalau Dia Melakukan Kesalahan Ya Kita Tahu Dia Juga Pernah Melakukannya Di Masa Lampau Jadi Pilih Dengan Hati Nurani Tapi Jangan Lupa Gunakan Logika Kita Di Dalam Memilih Sehingga Kita Tidak Perlu Saling Diem Dieman Juga Dengan Orang Yang Punya Pilihan Yang Berbeda Dengan Kita Sama Aja Maksudnya Mereka Pun Ingin Hal Yang Baik Untuk Bangsa Kita Kita Pun Juga Kalau Beda Pilihan Anggaplah Itu Sebagai Keberagaman Yang Harus Kita Rawat Bersama Dan Yang Berikutnya Kita Sudah Melihat Bagaimana Allah Bertindak Pada Masa Ketika Kita Bekerja Keras Maupun Pada Saat Kita Takut Bimbang Dan Tidak Bisa Apa-apa Dan Allah Pun Bekerja Melalui Para Pemimpin Kita Dengan Cara Yang Demikian Artinya Apapun Yang Terjadi Baik Pada Saat Kita Merasa Seperti Elia Punya Banyak Tenaga Untuk Melakukan Hal-hal Yang Menurut Kita Benar Atau Seperti Yesus Yang Pada Saat Itu Merasa Terpukul Dan Energinya Digunakan Untuk Menyingkir Dan Berdoa Sadarilah Bahwa Allah Masih Bekerja Karena Itu Kalau Kita Merasa Kayaknya Hari Ini Gak Banyak Banyak Amat Yang Saya Kerjakan Tetap Persembahkanlah Itu Kepada Tuhan Karena Mungkin Rencana Tuhan Dinyatakan Di Dalam Ketidak Berdayaan Kita Atau Di Dalam Pekerjaan Yang Waktu Itu Kita Lakukan Dengan Kurang Maksimal Karena Satu Dan Lain Hal Di Lain Sisi Ketika Kita Merasa Bisa Bekerja Keras Dan Memberikan Yang Terbaik Persembahkanlah Itu Juga Kepada Allah Dan Percayakan Kepada Allah Agar Apa Yang Kita Lakukan Itu Dipakai Untuk Menjalankan Rencananya Dan Dengan Demikian Apapun Situasi Kita Kita Akan Merasakan Damai Sejahtera Mau Lagi Susah Mau Lagi Seneng Mau Lagi Capek Mau Lagi Semangat Mau Lagi Gagal Lagi Berhasil Karena Kita Tahu Ada Allah Yang Juga Merangkaikan Sejarah Dalam Hidup Kita Kita Akan Dengan Mudah Percaya Dan Hidup Dalam Damai Sejahtera Saya Mau Menutup Renungan Hari Ini Dengan Berbagi Sebuah Sejarah Yang Pernah Dialami Di Masa Lampau Tentang Kejayaan Seorang Pemimpin Yang Tiba-tiba Harus Berakhir Karena Hal Yang Tidak Diduga Bapak Ibu Pernah Dengar Pemimpin Yang Bernama Alexander Agung Alexander Agung Ini Adalah Kaisar Yang Hidup Pada Masa Sebelum Yesus Lahir Dan Kekuasaannya Sangat Luar Biasa Pada Saat Itu Diprediksi Alexander Agung Yang Masih Sangat Muda Ini Bisa Menguasai Dunia Karena Daerah Jajahannya Itu Udah Banyak Dia Mulai Dari Eropa Sampai Ke Asia Kecil Sampai Timur Tengah Dan Lain Dan Diprediksi Alexander Agung Ini Bisa Menguasai Seluruh Dunia Di Bawah Kepemimpin Namun Apa Yang Terjadi Pada Alexander Agung Dia Meninggal Di Usia 24 Alasan Meninggalnya Karena Sakit Demam Bapak Ibu Berapa Kali Ngalamin Demam Dalam Hidup Ini Masih Sehat Sampai Sekarang Puji Tuhan Mungkin Ada Lebih Dari Sepuluh Kali Artinya Apa Bapak Ibu Lebih Lebih Bisa Bertahan Dari Alexander Agung Jaman Dulu Belum Ada Panadol Juga Tentu Ini Berbeda Jamannya Tapi Yang Kita Mau Belajar Dari Sini Adalah Kalau Kehendak Tuhan Sudah Menyatakan Sesuatu Bahkan Pemimpin Atau Penguasa Terhebat Dan Terkuat Sekalipun Bisa Berhenti Bisa Geser Bisa Gagal Tapi Kalau Tuhan Sudah Berkehendak Orang Paling Lemah Sekalipun Bisa Dipakai Tuhan Untuk Jadi Pemimpin Dan Menghadirkan Damai Sejahtera Oleh Oleh Karena Itu Jangan Andalkan Pemikiran Pemahaman Atau Rasa Suka Kita Pada Sosok Pemimpin Tertentu Tetapi Tetap Taruh Rasa Percaya Dan Iman Kita Kepada Allah Karena Sesuai Dengan Tema Yang Kita Renungkan Hari Ini Allah Yang Menghadirkan Jejak Perubahan Bagi Bangsa Kita Selamat Menghidupi Iman Kita Di Tengah Perubahan Yang Akan Terjadi Di Indonesia Dan Kiranya Dengan Iman Yang Kita Miliki Kepada Allah Kita Dikuatkan Untuk Menjadi Orang Orang Yang Terus Percaya Bahwa Allah Tetap Bekerja Apapun Yang Terjadi Dan Itu Untuk Menghadirkan Damai Sejahtera Amin